Setelah videonya menemui bupati viral, Muhammad Hafidh Krishna Ramadan atau Rama mendapat jaminan pendidikan gratis hingga kuliah oleh Bupati Jemberhendi Siswanto. Rama nekat menemui bupati di posko pengungsian karena bingung biaya sekolah setelah ayah dan kakaknya hilang saat bencana erupsi. Inilah momen ketika RM menemui bupati Lumajang Tori Kulhak di posko penanggal Kejumatan Candi Puro Lumajang. Melalui ponsel bupati Toriq Bocah berusia 10 tahun asal desa Purwosari kecamatan Gumbung Mas Jember ini lalu disambungkan kepada Bupati Jemberhendi Siswanto untuk melakukan panggilan video. Kepada Bupati Jember, RM menceritakan jika mengaku bingung tentang nasib sekolahnya ke depan setelah ayah dan kakaknya Hambali dan Muhammad Faisal hilang sejak erupsi Semeru 4 Desember 2021 lalu. Truk yang dikemudikan Hambali sendiri telah ditemukan di dusun kamar Kajang kecamatan Candi Puro Lumajang. Namun hingga kini tubuh Hambali dan anaknya belum ditemukan. Video percokapan RM dan Bupati Jember pun akhirnya viral setelah diunggah ke media sosial. Saat ditemui di pendopok Kabupaten Jember Rabu pagi, Bupati Jember menegaskan telah menilegasikan tim BPPD untuk mendatangi rumah keluarga RM di kecamatan Gumbung Mas Jember. Tak hanya bantuan pangan yang dibutuhkan ke depan, Bupati Jember juga menjamin biaya pendidikan RM hingga ke bangku perguruan tinggi. Sebab meski sedang berduka, semangat RM untuk bersekolah masih sangat tinggi. Dukol saya bahwa dia minta jaminan sekolah. Saya bilang, Mas Rama ayo pulang sudah ke Jember ke Bupati Mas. Pemkap Jember akan urus kamu sampai kamu selesai sekolah. Saya ke sekolah di mana saja, sudah silakan. Nanti kami akan urus itu. Pak Haji Endi yang akan urus atau dengan Pemkap Jember. Pokoknya saya harus sekolah. Itu sekolah, harus sekolah itu. Dan itu yang saya sampaikan. Terus pada saat yang sama, kami tugaskan teman-teman BPPD. Karena kami dapat kiriman KTP, KTP-nya orang tuanya dari Pak Bupati Rumah Jang. Dan itu kami telusuri lokasi rumah dan Alhamdulillah sudah ketemu rumahnya. Inilah wujud nyata bagi Rama ini yang pada saat yang sama, ditinggal orang tua dan kakak tercintanya di lokasi erupsi. Mereka masih memikirkan masa depan. Masa depan, memikirkan sekolah dan masa depan, Rama nanti ke depan bagaimana. Dan bagaimana biayanya karena orang tua gak ada. Yang inilah kehadiran pemerintah. Bangta hadir, bangta hadir harus menyelesaikan perusahaan ini. Tidak boleh, tidak wajib ini hukumnya. Dan bagi yang lainnya, untuk anak-anak kita yang lain, yang masih diberikan keberuntungan oleh Allah SWT, tentunya ini membuat motivasi buat kita semua. Anak-anak kita yang lain. Ayo, mumpung masih diberikan kesehatan semuanya, kita semangat seperti Rama. Mudah-mudahan Rama akan menjadi anak yang soleh dan punya ilmu yang manfaat nanti insya Allah. RM mungkin hanyalah salah satu dari sekian banyak keluarga yang hingga kini masih bingung memikirkan penghidupannya ke depan, setelah bencana erupsi Gunung Semeru merenggut puluhan nyawa tulang punggung keluarga. Dari Jumber, Barok Leshafi mengabarkan untuk KGTV. Beli mobil, Pak. Pindah, dia kena. Terima kasih. Terima kasih.